Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Sayap bersenjata kelompok Palestina Hamas yakni Brigade Al-Qasam mengatakan bahwa mereka menembakkan rentetan roket ke Israel dari Libanon Selatan sebagai tanggapan atas serangan Israel di Gaza. Dalam sebuah pernyataan di Telegram pada hari Senin 6 November, Brigade Qasam Hamas cabang Libanon mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan 16 roket. Serangan roket-roket tersebut menargetkan kota Naharia di Israel Utara dan pinggiran selatan kota Haifa. Dilansir dari Al-Jasira pada selasa 7 November, Israel mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi sekitar 30 peluncuran dari Libanon dalam waktu satu jam. Informasi itu terlihat pada unggahan di media sosial ex-tentara IDF. Ada pun Brigade Al-Qasam juga mengatakan bahwa roket-roket tersebut merupakan pembalasan atas pembantaian dan agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Di mana pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa serangan udara Israel yang tiada henti telah menewaskan ribuan orang sejak pertempuran yang dimulai pada 7 Oktober setelah serangan Hamas di Israel Selatan. Ada pun menurut pihak berwenang Israel, serangan Hamas itu menewaskan lebih dari 1.400 orang. Lebih lanjut, meskipun Gaza telah menjadi pusat serangan sejauh ini, ketegangan masih tinggi di perbatasan Israel dengan Libanon. Di mana beberapa kelompok bersenjata termasuk Hispullah yang didukung Iran terlibat baku tembak terbatas dengan pasukan Israel selama hampir sebulan. Pertukaran lintas batas tersebut telah menewaskan sedikitnya 81 orang di Libanon, termasuk 59 pejuang Hispullah dan 6 tentara dan 2 warga sipil di pihak Israel. Brigade Al-Kassam tidak memberikan rincian lebih lanjut dalam pernyataannya. Demikian berita terkini terkait Brigade Al-Kassam yang tembakan 16 roket ke Israel dari Libanon Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.